Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku, Wiwi Welcome back to my channel Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya Amin Intro Dan di video kali ini Aku mau unboxing Atau Shopee haul Perlengkapan hampers Termurah, terbaik Nah, kira-kira dari toko mana aja ya Simak video ini sampai akhir Tapi sebelumnya Bagi teman-teman yang baru gabung di channel aku Jangan lupa subscribe dulu channel aku ya Kemudian, pencet tombol lonceng notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Oke, terima kasih Gak kerasa udah satu minggu lagi Kita akan menemui atau menjumpai Hari Raya Idul Fitri ya Nah, kira-kira teman-teman udah pada kirim hampers Belum nih, kalau misalnya belum Aku bakal kasih rekomendasi toko-toko Perlengkapan hampers yang murah dan pasti produknya terbaik Oke, ini ada lima paket ya Aku mau buka dulu dari paket yang paling kecil Jadi, paket yang paling kecil ini adalah dari toko Papercut Ini dari Sleman ya, Yogyakarta Dan teman-teman bisa lihat dong packagingnya Ini pake kotak, cantik banget Nah, kemudian disininya ada kayak tulisan gitu Kita baca aja apa tulisannya ya Hooray, your package has arrived Paket kalian udah dateng Demi kebaikan bersama, mohon luangkan waktu untuk merekam Dari proses buka paket sampai pengecekan fisik dan jumlah barang Video tanpa putus Jika tidak ada rekaman video, maka kami tidak menerima komplain Jika paket rusak karena kesalahan dari ekspedisi Mohon maaf di luar tanggung jawab kami Terima kasih Jadi, ini kayak ngasih tau aja sebelum buka paket Kita harus punya atau kita harus bikin video unboxing paketnya Tanpa putus videonya ya Karena apa? Karena ketika nanti di dalam paketnya ini ada kesalahan Tidak sesuai sama orderan kita Maka kita masih bisa komplain Tapi ketika tidak ada videonya Mohon maaf dari toko Papercut-nya Tidak bisa menerima komplain teman-teman ya Oke, langsung aja kita buka Dan ini dia dalamnya Masih ada bubble wrap lagi Kita buka aja Dan dalamnya masih ada plastik lagi Ini dia pesanan aku Kayak hangtag gitu Tapi tulisannya happy eat mubarak ya Jadi ini hangtagnya Nih, ada kayak tuh siapa Kemudian ucapannya happy eat mubarak Kemudian from siapa gitu Di sini aku pesen berapa ya Berapa piece ya Ntar aku cek dulu Di sini aku pesen 20 piece Kita hitung ya Udah ada 20 piece bener apa enggak Ya, dan ternyata bener jumlahnya pas Ada 20 piece Terus mau pesen ini Kartu tag ucapan Dan ternyata ada bonus Tali rami warna pinknya Nah, jadi makasih banget ya Buat toko paper cut Ternyata ada bonusnya Tali rami dan ini Ada berapa meter ini Mungkin 5 meter ada kali ya Oke, makasih buat toko paper cut Bagus Sesuai dengan deskripsinya Tebal juga Ini pakai kertas art paper gitu Ini bagus banget sih Biasanya buat cetak-cetak undangan gitu Cakep sih Oke Overall aku suka sama produk dari paper cut Plus dapat bonus Terima kasih Oke, kita lanjut produk kedua Ini dia produk keduanya Ini dari toko Beli cuma di sini Ini dari Surabaya Jadi di toko ini Aku beli kertas Stiker thank you gitu Tapi tulisannya handmade Kemudian aku beli kertas Kayak kertas buat Lembaran putih gitu Kayak kertas roti gitu Yang biasa kita pakai buat Alas handker gitu Plus aku beli masker Sekali pakai juga Oke, langsung kita buka aja Ini Jadi di luar sini Plastik packagingnya Kemudian ini Dilapisi juga dengan Bubble wrap Oke, kita buka aja Dan Ini dia Dalamnya Jadi Jadi pesennya tuh Masker Dengan kotaknya Tapi ternyata Maskernya ada di luar Dan kotaknya Dilipet Ternyata Nggak ditaruh dalam kotak Aku pikir bakal ada Di dalam kotak ya Maskernya Karena aku pesen Yang plus kotaknya Ternyata enggak Oke Terus Ini kayaknya Stickernya deh Yang ada tulisan handmattenya itu Kita buka aja Ternyata Ternyata bener Aku pesen 10 piece aja sih Memang Dan ternyata kecil ya Aku pikir bakal lebih gede dari ini Tapi It's okay Nggak apa-apa Seperti ini ya Tulisannya Handmade with love Oke Bagus Terus Aku pesen Kertas apa ini ya Kayak kertas roti gitu loh Tapi Aku lupa juga Ini namanya kertas apa Dan ternyata ukurnya tuh Segede ini ya Aku enggak Enggak tahu Kalau ternyata ukurnya segede ini Karena aku juga Enggak begitu ngukur Iya sih Aku pilih yang gede Tapi aku enggak tahu Kalau ternyata ukurnya segede itu Aku pikir bakal cuma segini aja Ternyata dia gede banget Jauh lebih gede dari A3 Ada kali ya Setengah meter Oke Untuk bahan kertasnya ini Dia bagus Ya sewajarnya kayak buat kertas hampers gitu ya Oke Terus untuk masker Oh ya untuk produk pertama tadi Aku lupa nyentumin harga ya Jadi yang produk pertama tadi Nanti bakalan aku kasih link deskripsinya aja Biar teman-teman tahu itu berapa harganya Terus tokonya juga langsung aku kasih linknya Kemudian untuk produk ini Aku beli masker itu harganya Rp26.000 Untuk masker ini Rp26.000 Isinya 50 piece Jadi ini murah banget ya Masker sekali pake Terus 3 lapis Jadi aku Kayak worth it gitu ya Nanti kita buka aja maskernya Seperti apa Ini kayaknya ya sama aja sih Kayak masker-masker pada umumnya Dan ternyata seperti ini 3 lapis Terus harga Rp26.000 Ya Ya gak bisa protes sih Overall oke lah ya Sesuai harga Aku sadar Ternyata aku check out Untuk ukuran 554 x 70 cm Jadi memang hampir 1 meter Ini harganya Satuannya Rp250 Dan aku beli 6 piece Oke Kemudian untuk kertas stikernya ini Yang handmade with love ini Untuk 10 piece-nya itu Harganya Rp1000 Jadi satu piece-nya itu Rp100 aja Oke Ini kalau misalnya teman-teman mau beli juga Perlengkapan hampers ini Teman-teman bisa cek Di toko beli cuma disini Nanti liat linknya di deskripsi Kemudian produk ketiga aku Ini dari toko Mana ya Ini dari toko Akil Solution Akil Solution ini di kota Jakarta Utara Oke langsung aja kita buka Dan ini dia Teman-teman bisa lihat Packagingnya langsung bubble wrap aja Terus dalemnya Emang aku belinya itu Dusk box ukuran 20 x 12 x 7 cm Plus beli tali rami atau tali goni 10 meter Ini dia Tali rami atau tali goni-nya Tanpa packaging apapun Terus untuk box-nya Seperti ini ya Ukuran berapa tadi? Ukuran 20 x 12 x 7 Oke ini 20 cm ya 20 x 17 x 7 cm Ya mungkin kira-kira ketika dipasang akan menjadi seperti ini ya Ukurannya kira-kira seperti ini Oke untuk tali rami atau tali goni-nya ini 10 meter Harganya adalah 5.445 Murah banget sih ya Terus untuk box-nya ini Harganya satuannya 4.851 Oke jadi total belanjaan aku sebenernya cuma 10 ribuan ya Tapi gratis ongkir jadi Aku cekot aja Terusnya sebenernya Ya karena packing-nya cuman bubble wrap itu ya Dan satu lapis juga Jadi ya agak penyok-penyok dikit lah ya Ini agak penyok-penyok dikit Soke lah gak apa-apa Dan kemudian untuk produk selanjutnya Atau produk keempat Ini dari toko Dusbox Dari Jakarta Barat Ini aku beli dus-dus buat Hampers gitu Jadi Packaging-nya ini paling gede Dia Tanpa bubble wrap sih ya Ini kayaknya cuman plastik aja Tapi kayaknya tebel Jadinya aman Oke langsung aja kita buka Dan ini dia Dalamnya Tanpa bubble wrap ya Sebenernya cuman plastik aja Tapi Dalamnya aman Nih Teman-teman bisa lihat semuanya Tidak ada yang penyok-penyok gitu ya Nih semuanya aman Karena apa? Karena dusnya ini banyak Ya aku pesen beberapa Emang lebih banyak Kalau tadi kan cuma satu piece Ini banyak Terus juga untuk dusnya sendiri Ini jauh lebih tebel Nih Teman-teman bisa bandingin dong Sama yang ini tadi Ini Ini kurang sih ya Kalau ini tebel Ya aku suka Ini tebel Dan ini Macem-macem banget sih ukurannya Aku Belinya tuh Macem-macem ukurannya Aku gak tau Ukuran-ukuran mana-mana aja Yang pasti Ini Harganya bervariasi Dari mulai Harga Rp1.750 Untuk ukuran 20x20x5 cm Kemudian disini Produk yang aku beli Yang paling mahal itu Yang ukuran 22x22x7 cm Itu harganya Rp2.450 Harganya bervarian Terus dengan harga segitu Dapetnya yang sebagus ini Ini sih aku suka banget Ini tebel Dan Emang Bagus banget sih kualitasnya Aku suka banget Kalaupun nanti di packing Terus Kita kirim buat hampers Ke wilayah Manapun ya Seluruh Indonesia Ini kayaknya masih tetap bagus sih ya Tapi Kalau untuk yang wilayah lebih jauh lagi Kita harus dublin bubble wrap Biar lebih aman lagi Tapi tanpa bubble wrap pun Aku yakin Ini Bagus Karena setebel itu Oke Kalau misalnya teman-teman Mau beli juga Box seperti ini Teman-teman bisa cek Di toko Debi 311-288 Nanti liat Link toko-nya Di deskripsi inbox aku ya Dan ini dia Paket terakhir aku Ini adalah Dari toko Hello Souvenir Jadi ini adalah Kayak tas hampers gitu Tas idul fitri Jadi misalnya teman-teman Mau ngasih THR Teman-teman bisa beli Tas yang ada tulisannya Tas idul fitri Yang berbahan Kain gitu ya Oke langsung aja Kita buka Dan packagingnya Cuma plastik aja Tanpa ada bubble wrap Tapi karena ini cuman Tas gitu Jadi aman ya Oke disini aku beli yang warna biru Aku beli 10 piece Kalau gak salah ya Dan ini dia Baunya masih Kayak bau sablon banget gitu Dan ukurannya Ternyata Diluar ekspektasi aku Ternyata ukurannya Kecil banget Ini aku beli yang ukuran Berapa nih ya Nanti aku Cantumnya di video ya Ini harganya 2.500 Per piece Dan aku beli 6 Clipnya kecil sih ya Tapi ketika kita buka Ini bisa muat banyak Nih Jadi dia tuh Kayak Buka gitu Nanti di bawahnya Ada kayak Lipetannya Terus kita bisa buka Terus kita masih bisa isi Ini masih muat Kalau untuk Roti kaleng Yang tinggu Terus juga Mungkin gula Minyak Ini muat kok Untuk bahan kayaknya ini Ya tipis sih Tapi mulut aku masih aman Kok masih kuat Ini seperti ini Terus untuk bagian depannya ini Tebel Karena bagian depannya ini Bagian sablon Jadi kayak kertas sablon gitu Biasa buat Apa sih Banner-banner gitu ya Cuma ini bahannya Sedikit lebih tipis Dari banner-banner yang Terpampang buat Warung-warung gitu Atau toko-toko gitu Tapi overall Untuk harga 2.500 Ini bagus banget Ini tokonya Ada di Ini tokonya Ada di Kudus Tokonya namanya Hello Souvenir Dari Kudus Oke Ini harganya 2.500 Tapi Menurut aku worth it ya Untuk harga 2.500 Dan hasilnya seperti ini Teman-teman bisa cek Link toko-tokonya Yang ada di description box aku ya Oke Sekian dulu video aku kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ya Terutama teman-teman bisa kasih masukan ke aku Teman-teman mau Aku shopee haul apa lagi Teman-teman bisa komen di video aku ini Oke Jangan lupa subscribe juga channel ini Oke Terima kasih Aku doain semoga semuanya rezekinya lancar Dan barokat Amin Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video aku selanjutnya